Selamat malam, teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Meskipa Protomo di sesi hari ke-4 untuk 5-day free class EduWork membahas tentang digital marketing. Pertama-tama mungkin saya selamat malam. Apakah suara saya sudah bisa terdengar di teman-teman semuanya? Boleh saya dapat respon? Oke, baik. Di sesi hari ke-4 ini adalah lanjutan dari sesi sebelumnya. Jadi kalau kita sudah sempat menjelaskan atau sempat mendiskusikan tentang basic dari digital marketing, tentang fundamentalnya digital marketing, kemudian channel-channelnya, kemudian membahas tentang outbound dan inbound marketing. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang organic channel. Nah, untuk sekilas, saya akan review ulang sekilas untuk organic channel ini sebagai kemanasan saja. Jadi kita sudah sempat membahas tentang kemarin, kita sudah membahas tentang SEO, kemudian membahas tentang sosial media organik, dan yang terakhir tentang email marketing. Saya akan lanjutkan dengan B channel, dan saya usahakan akan selesai sebelum jam 8.45, atau sekitar 8.45, agar nanti ada sesi tanya-jawab. Kalau pun masih sempat, nanti saya akan sedikit sharing tentang beberapa tools untuk memperlihatkan saja. Lagi-lagi, di sini merupakan sesi pengenalan tentang digital marketing, jadi teman-teman bebas untuk menanyakan, siapkan saja pertanyaan, tidak ada pertanyaan, apa yang ingin didiskusikan, silakan. Dan seputar digital marketing, tidak ada batasan, tidak dibatasi pertanyaannya apa, mau dari level yang paling basic yang teman-teman ingin ketahui, sampai kalau misalkan ada pertanyaan agak teknis, kalau saya bisa jawab secara langsung, saya akan coba diskusikan, akan jawab. Begitu, baik. Jangan lupa, kalau sesi ini sampai diikuti sampai di hari kelima, akan mendapatkan sertifikat, jadi jangan sampai lupa untuk absen. Baik. Kemarin sudah dijelaskan tentang, ada dua channel penting di digital marketing, pengelompokannya. Yang pertama adalah organik, yang kedua, paid channel. Perbedaan keduanya berdasarkan pada, apakah traffic yang dihasilkan itu menggunakan effort iklan atau berbayar. Kalau organik, datang secara alami, tanpa ada dorongan dari iklan. Tetapi kalau misalkan paid, otomatis kita memanfaatkan iklan, memanfaatkan channel yang berbayar. Nah, akan ada tiga hal yang akan kita singgung di paid channel ini. Yang pertama adalah paid search, yang kedua adalah social media paid, dan yang ketiga, saya akan jelaskan sedikit tentang admin works. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu paid search. Sebagai ringkasan, jadi kalau untuk paid search ini, memiliki skalabilitas yang tinggi, kemudian penargetannya secara BFRL, dengan biaya atau CAC yang menengah. Apa yang dimaksud dengan skalabilitas tinggi, atau tinggi, atau rendah? Jadi kemarin sudah saya sempat jelaskan, adalah bagaimana kita bisa meningkatkan performanya, mengingkatkan hasil yang kita dapatkan, kemudahan untuk melakukan peningkatan dari effort kita. Misalnya, jika kita punya di paid search, atau di channel-channel berbayar ini, kekuatannya biasanya adalah di budgetnya, terutama itu. Jadi kalau misalkan saat ini kita punya budget Rp10.000, dalam kanan kutip, kemudian hasilnya mungkin misalnya cuma Rp10.000, kemudian kita ingin menaikkan menjadi Rp100.000, ya otomatis semudah kita menambahkan budget. Jadi dari sisi itu, bisa di-scale up dengan mudah, tergantung dari besar-kecilnya budget, kesiapan budgetnya, terutama di situ, walaupun tentunya ada faktor-faktor lain, apakah audiensnya memang cukup, kemudian bagaimana tingkat persaingannya, dan yang lebih penting sendiri sebenarnya goalsnya itu apa, yang paling penting itu. Oke, saya akan coba lanjutkan. Page search, atau Google Ads biasanya, atau SEM, search engine marketing adalah istilah-istilah yang umum digunakan untuk mengacu kepada satu jenis channel marketing yang tampilannya berada pada halaman pencarian Google, halaman hasil pencarian di Google. halaman pencarian ini bisa ada di desktop, baik di tablet, maupun di console kita. Kalau Anda pengguna Android, biasanya akan sudah jadi satu. Kalau misalnya kita punya widget di depannya itu, halaman search misalkan apa, itu sudah pasti linknya adalah dengan Google search. seperti yang saya jelaskan, kebalikan dari SEM adalah SEO. Jadi kalau SEO adalah optimization di search engine untuk menghasilkan traffic secara organik, tetapi kalau untuk di page search atau SEM, itu menggunakan iklan. Sebagai contoh, ini masih dengan contoh yang kemarin saya sebenarnya. Jadi kalau kita punya halaman, kita melihat halaman Google, kemudian kita search dengan keyword misalnya, dalam hal ini, Huawei P10 harga, ini akan muncul dua tipe hasil pencarian. yang pertama itu yang kemarin kita singgung, organiknya di sini. Kemudian yang PIT ini, ini biasanya ada tulisannya ads, di kecil. Ini merupakan iklan yang dipasang oleh user atau pengiklannya, dalam bentuk, tampilannya dalam bentuk teks biasanya. kalau untuk search engine marketing itu biasanya di-patch. Jadi singkat kata, page search ini memungkinkan kita untuk menampilkan iklan melalui sistem lelang. Jadi di dalam platform Google Ads ini, menggunakan sistem bidding atau sistem lelang. Siapa yang memiliki kemampuan, terutama kemampuan mau membayar lebih, itu bisa akan mencapai prioritas di halaman pencariannya. Nah, kemudian begini, Google Ads ini selain berdasarkan bidding, dia biasanya menggunakan modeling, baik metodenya adalah pay per click atau PPC. Jadi nanti kalau misalkan Anda mampu menjadi seorang digital marketer, menggeluti digital marketing, itu akan familiar sebenarnya dengan istilah-istilah seperti CPC, cost per click atau PPC tadi, pay per click. Jadi ada CPC, yaitu basisnya adalah biaya yang kita keluarkan untuk memenangkan bidding persatuan click. Misalnya kita bidding di angka satu clicknya 5.000, hanya satu click, katakan pahit gitu. Ternyata ada yang berani lebih tinggi lagi, misalkan 7.000 atau 10.000 atau macam-macam gitu. Nanti ini akan menentukan posisi Anda, tayangan tingkat tayangan, posisi tayangannya. Jadi semakin tinggi, otomatis posisi di nomor satu itu otomatis dia adalah pemenang dari bidding-nya. Selain diri PPC, biasanya sebagai digital marketing, kita akan dapat juga CPM. Itu juga biasanya perlu diketahui. Jadi CPM adalah cost per mile impression. Jadi satuan-satuan ini, ingat kemarin kalau kita beriklan atau memasarkan sesuatu melalui digital marketing, semuanya itu bisa di track. Mulai dari impression-nya, mulai dari click-nya, itu bisa ketahuan semua. Ada angkanya. Jadi impression, click, session, sampai ke conversion-nya. Nah, ini semua ada istilah-istilah pembandingnya untuk melihat seberapa bagus sebenarnya atau dalam tanda kutip ya, seberapa bagus itu kesesuaian dengan tujuan iklan kita, kesesuaian dengan target yang kita set sendiri. Misalnya, saya kuatnya di CPC, kalau misalkan CPC-nya terlalu tinggi, budget kita kecil, otomatis yang dihasilkan juga sangat kecil. Tapi kalau misalkan kita di tingkat persaingan yang sudah tinggi, sudah sangat setap, untuk industri-industri tertentu, misalnya industri obat-obat, medisin, kemudian jasa keuangan, biasanya tinggi-tinggi. Kemudian, apalagi ya, biasanya untuk itu ya, tingkat bidding-nya itu tingkat persaingan tinggi. Nah, ini perlu diukur sebenarnya. Kalau kita melihat di dashboard-nya nanti akan kelihatan, cost per click-nya berapa, cost per mile impression-nya berapa, cost per session-nya berapa, atau cost per lead yang dihasilkannya berapa. Gunanya untuk apa? Ya, supaya nanti kita bisa metrek dari ujung sampai ke ujung, sampai nanti cost per satu kliennya yang dihasilkan. Itu berapa? Itu bisa ketahuan. Gunanya agar kita bisa melakukan optimasi terus di iklan-iklan kita. Baik itu di iklannya, baik itu di budgeting-nya. nanti teman-teman juga akan melakukan pengaturan terhadap budget. Jadi, mulai dari membuat budgeting itu seperti apa, channel-nya kemana, masing-masing. Ini penting. Dan jangan lupa dilakukan ke tinggi, agar kita tahu impact-nya ke bisnis nanti akan seperti apa. Nah, kemudian seperti apa sih perusahaan yang sebaiknya berinvestasi di dalam paid search ini? Dari yang saya lakukan, saya melakukan paid term, saya menjalankan performance marketing dalam hal ini yang paling banyak memang di paid search ini. Kurang lebih sudah lebih dari 6 tahunan, kurang lebih 6-7 tahun sekarang. Pengalaman yang saya dapatkan sih sebenarnya begini, paid channel ini salah satu channel yang ediktif sebenarnya. Jadi, kalau sekalinya kita sudah menjalankan paid channel, misalkan dalam paid search, ini akan terus, karena hasilnya itu dengan mudah akan kita dapatkan. Jadi, secara ini kebalikan dengan channel organik yang butuh waktu yang sangat panjang sebenarnya untuk melihat hasilnya. Nah, kembali ke materi di sini, jadi paid search ini adalah salah satu channel marketing yang paling banyak digunakan oleh segala jenis bisnis, karena skalabilitasnya tinggi. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi skalabilitasnya tinggi, kemudian penargetannya juga sangat kuat. Yang dimaksud dengan penargetan ini apa? Jadi, kita bisa melakukan targeting terhadap audience kita. Targeting itu misalnya apakah gendernya itu laki atau perempuan, kemudian di mana dia posisinya. Misalnya, apakah di Indonesia. Di Indonesia itu kemudian di persempit lagi. Apakah di Jakarta, dalam level kota. Jakarta, kemudian apakah di Jabodetabek, misalkan Jabodetugor, Tangeran, Bekasi, atau mungkin ke kota-kota di luar itu. Apakah itu Bandung, Second Tier, misalkan Jogja, Medan, Makassar, dan lain-lain itu bisa dilakukan penargetan sampai sedemikian. Jadi ketika kita, terutama untuk yang bisnis lokal, bisnis skala lokal, atau bisnis yang memiliki tujuan di kota tertentu, itu tidak perlu melakukan iklan atau membuang effortnya ke seluruh wilayah. Untuk ditonton, memang cakupan tayangannya akan lebih besar. Tetapi tidak relate karena bukan target audiensnya. Misalnya, kita memasarkan untuk sebuah toko yang ada di dokter, tetapi iklannya sampai ke Aceh, sampai ke Papua, dan tidak ada penyiriman, tidak ada rencana untuk melakukan penjualan secara online. Jadi melihat saja, dapat awareness-nya, tapi tidak ada action selanjutnya. Dan ini akan, ingat tadi, biayanya juga akan terbuang. Seperti itu. Untuk Google Ads ini sendiri, jadi investasinya itu bisa mulai dari, kalau di sini disebutkan, satu dolar per hari sampai dengan jutaan dolar setiap bulannya. Jadi ini relatif bisa terjangkau dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebelum saya berjabung dalam korporat, saya pernah menjalankan untuk bisnis saya sendiri. Budgetnya kecil-kecilan saja. Mulai dari Rp50.000 sehari. Kemudian kita kalau sudah dapat prospek yang cukup, ya sudah, kita hentikan. Sampai misalkan di saat seperti sekarang ini, mungkin budget bulanan yang saya kelola bisa sampai di angka ratusan juta. Lagi-lagi diingat, kalau kita menjalankan search ini, sebelumnya kita harus punya dulu destinasi dari iklannya. Jadi asetnya harus ada dulu. wasitnya itu apa? Entah itu landing page atau entah itu website-nya di mana iklan yang dilihat oleh user tadi ketika di-klik akan diarahkan ke sana. Jadi mesti dipastikan dulu apa tujuannya. Apakah hanya traffic itu sudah cukup? Apakah traffic kemudian mau dilarikan sebagai alat untuk lead generation, untuk menghasilkan data, menghasilkan prospek, ini juga harus disiapkan. Jadi kesalahan mendasarnya biasanya begini, tidak jelas goals-nya untuk iklan ini apa. Jadi kita punya website. Setelah itu, ya sudah. Iklankan saja. Nanti akan banyak yang tahu. Tetapi tidak dirancang sebenarnya. Ketika traffic-nya sudah datang ke website-nya, nantinya usernya malah bingung. Informasinya tidak jelas. Kemudian ini harus, kalau saya tertarik dengan produk atau jasanya ini harus menghubungi siapa, harus misalkan submit kemana, untuk penawarannya, segala macam. Nah, itu perlu dipikirkan masak-masak. Jadi asetnya juga harus jelas. Apa yang diharapkan dari orang melihat di dalam website kita. Berikutnya, tetapi walaupun ini bisa dilakukan oleh semua tingkat total level bisnis, usaha, bidang usaha. Tetapi ada waktu-waktu yang tidak tepat juga untuk menjalankan page search ini. Yang pertama, kapan waktu yang tidak tepat? Ini sama dengan kondisi ketika kita menjelaskan tentang SEO kemarin. Jadi ketika produknya itu sangat baru atau sangat inovatif. Sehingga sebenarnya belum banyak orang yang tahu. Ini tidak tepat sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena begini, berjalannya iklan di Google Ads ini atau berjalannya bagaimana orang mendapatkan traffic di organik, itu sama saja. Melalui Google Search Result Page, tergantung kepada jumlah volume orang yang melihatnya. Kalau orang yang mencari dan melihat itu sudah kecil, maka otomatis kita tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan apapun itu. Misalkan traffic-nya, ataupun bahkan sampai list atau datanya. Ini perlu hati-hati sebenarnya. Jadi biasanya kita akan melakukan pengecekan dulu terhadap keyword-keyword yang kita target. Ngeceknya pakai apa? Biasanya pakai Google Keyword Planner. Kita hanya melihat dulu. Ada nih demand-nya. Ada nih pencariannya. Volume pencariannya cukup. Dan biasanya kita tidak main hanya di satu keyword. Biasanya kita main dengan puluhan sampai ratusan dengan struktur iklan di dalam sebuah platform ini. Kita set up banyak sekali campaign. Di dalam campaign itu ada ad group. Di dalam ad group-nya nanti ada ad set-nya. Itu bisa banyak sekali. Belum lagi nanti kalau misalkan mau target tertentu. Kita semakin banyak, semakin mendetil satuan-persatuan campaign-nya, itu akan semakin bagus untuk melakukan optimasi ke depannya. Jadi biasanya tidak melakukan penargetan berdasarkan seseorang atau behavior-artific seperti Google Ads. Jadi akan lebih baik jika melakukan penargetan berdasarkan demografik atau demografik target tertentu. Kalau untuk Google Ads sendiri yang kedua, waktu yang tidak tepat. Jadi lagi-lagi tetapi ini adalah setiap industri berbeda dan setiap goal, setiap kondisinya itu berbeda. Tetapi jika kos-nya itu sudah terlalu tinggi, jadi kos-nya itu terlalu tinggi itu seperti apa ya? Kalau misalkan bidding-nya itu sudah terlalu tinggi, misalkan sudah mendekati tidak masuk akal, maka saya pikir perlu dipertanyakan lagi, benar nggak? Cocok nggak kita main di keyword ini? Cocok nggak? Nggak ada keyword yang lain. Kalau misalkan tidak bisa head to head, misalkan ya sudah, saya juga sanggup melebihi bidding dari kompetitor kita, misalnya. Kalau misalkan seperti itu, budgetnya unlimited, nggak ada masalah. It's okay. Tetapi kalau ternyata budgetnya itu limited, maka akan lebih bagus mencari strategi yang lain. Strategi lain itu bisa jadi melipir ke keyword-keyword yang tidak digunakan oleh kompetitor, yang harganya masih masuk akal, atau dipertimbangkan kembali, cocok nggak Google Ads ini? Ujung-ujungnya karena begini, nanti akan ditanya oleh owner bisnisnya, saya balik modal nggak? Kalau melakukan pemasaran lewat Google Ads. Oke, saya akan berikut untuk lihat pengumuman sebentar. Teman-teman jangan lupa untuk absen, di sini dari Guardian Admin sudah share untuk link absensinya. Silahkan diisi. Oke. Nah, yang kedua adalah sosial media paid. Nah, kalau sosial media paid intinya adalah menjalankan iklan secara, jadi membayang jalankan efek berbayar melalui sosial media. Saya yakin teman-teman punya Instagram, punya YouTube, punya, apalagi TikTok misalkan, atau punya Facebook mungkin, pasti pernah melihat ads gitu ya, melihat iklan yang ada di dalam sosial media, platform sosial media tersebut. Lagi enak-enak scroll di timeline, kemudian melihat, oh ada iklan. Nah, ini yang dilakukan. Nah, untuk tujuannya sendiri itu macam-macam. Apakah mendapatkan awareness, brand awareness, mendapatkan reach sebesar-besarnya, mau mendapatkan reach, mau mendapatkan impression, atau misalkan mendapatkan install ke apps, atau mungkin mendapatkan traffic klik ke apps, ke website, atau bahkan mendapatkan viewer, atau engagement di dalam satu postingan. Nah, ini macam-macam tujuannya. sama dengan channel berbayar sebelumnya, ini untuk skalabilitasnya juga tinggi. Jadi sebenarnya skalabilitas tinggi itu kemudahan kita untuk meningkatkan hasil dalam waktu yang cepat. Jadi misalnya sekarang yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan saya punya budgetnya 10 ribu, mau ditingkatkan selama budgetnya siap, selama kontennya siap, kita bisa jalankan kapan saja. Kalau misalkan semacam SEM tadi, Google page search tadi, kemudian sosial media page ini, setupnya mungkin kalau sudah terbiasa, mungkin bisa dilakukan 5-10 menit selama targetingnya berjalan, sudah siap, kemudian payment methodnya sudah siap, bisa langsung sudah tayang sebenarnya. Tinggal nanti kalau platform-platform yang biasanya dalam tanda kutip agak-agak ketat, misalkan, bukan agak rese, agak ketat misalnya Twitter, misalkan, apalagi misalnya, TikTok, mereka akan tayangkan dulu, baru nanti dalam perjalanannya paralel, mereka melakukan review terhadap konten iklan kita. Bisa jadi iklannya jalan dulu, terus habis itu kena disapproval, itu sering kita hadapin sebenarnya. Jadi ada aturan-aturan sebenarnya yang harus diikuti untuk beriklan. Untuk Google sendiri, semakin lama itu semakin ketat karena mereka komplain terhadap, terutama di jasa keuangan, kemudian di bidang medis, kesehatan, investasi itu sangat ketat. Tidak boleh beriklan untuk obat-obatan tak larang, narkoba, mengakan kemudian senjata, kemudian suplemen obat-obatan juga akan sulit sekali, termasuk untuk jasa keuangan itu harus melampirkan dokumen-dokumen resmi. Setidaknya itu yang saya alami di sehari-hari. Nah, lanjut untuk sosial media page. Teman-teman jangan lupa, kalau ada yang ingin bertanyakan, diketik saja, nanti akan kita bahas di sesi tanya-jawab. Nah, sosial media ads ini mengacu pada periklanan yang tersedia di platform-platform sosial seperti Facebook dan Instagram, walaupun masih banyak lagi platform sosial media yang lainnya. Di sosial media ads ini, kita menargetkan juga pengguna berdasarkan demografi dan ketertarikan mereka. Tertarikan, intresnya mereka. Intresnya ini terhadap apa? Apakah ada hobi khusus, ketertarikan khusus, olahraga, macam-macam. Itu mereka sudah kelompokkan berdasarkan minat dan nanti kita bisa tahu sebenarnya apa potensial jumlah audiensnya berapa yang bisa kita jangkau. Audiensnya gitu. Oke. Nah, untuk di sosial media ini juga cara kerjanya sebenarnya mirip dengan Google Ads. Jadi kita membayar berdasarkan cost per impression atau cost per click. Itu nanti ada beberapa pilihan untuk itu. Cost per result juga ada. Tapi yang paling tinggal di bawah itu untuk kedua tipe ini, jadi biasanya page search dan social media search ini, itu platformnya adalah self-manage. jadi diurus sendiri, dipersiapkan sendiri oleh pengiklannya. Dalam ini kalau misalkan perusahaan, perusahaannya sendiri yang mempersiapkan mulai dari kontennya, mulai dari cara setupnya, mulai dari tujuan iklannya. Nah, itu disiapkan. Jadi mereka akan punya tim kreatif, biasanya begitu. Kemudian ada di seorang digital marketer atau spesialis biasanya yang akan melakukan setupnya. Nah, setup ini mulai dari ujung ke ujung tadi, bagaimana bisa ke track, macam-macam. Begitu. Jadi berbeda kalau misalkan nanti ada ad networks, biasanya masih atau misalkan bekerja sama dengan agensi, biasanya agensinya yang mempersiapkan segala kebutuhannya. Tapi kalau misalkan langsung ke Google, langsung ke platform-platform sosial media, ya kita harus persiapkan dulu. Karena itu kemarin di pembahasan tentang fundamentalnya, kita perlu checklist untuk disiapkan marketing untuk apa. Checklistnya apa saja? Kalau misalkan mau menjalankan di sosmed atau menjalankan di page search, misalnya, berarti harus punya goals-nya apa? Tujuan itu mana? Misalkan untuk website. Punya nggak websitenya? Oke, kalau sudah punya website, halaman mana? Kemudian setelah itu, misalkan sudah mempersiapkan trackingnya, nggak? Tracking code nggak di dalam halaman tersebut. Sudah di setup, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kemarin kita sebutkan, untuk yang di organik sebenarnya, sosial media itu merupakan wajah dari sebuah perusahaan untuk menawarkan barang yang biasanya, produk yang biasanya, maka sebenarnya ini sama. kemarin kita sempat menyinggung kalau sosial media organik itu, skalabilitasnya sangat rendah. Karena kalau misalkan, ibaratnya kalau misalkan kita punya, baru bikin Instagram, follower kita masih nol. Siapa yang akan melihat postingan kita? Nggak ada. Berarti kita biasanya akan apa? Apa yang dilakukan? Biasanya akan tuker-tukeran IG dengan teman-teman kita. Aku punya Instagram lho, misalkan gitu. Ayo, follow aku dong. Pullback ya. Misalkan kondisinya seperti itu. itu secara organik sih sebenarnya dilakukan. Tapi itu ada effort marketingnya juga. Tetapi ingat, kalau misalkan kita ternyata ukurnya teman 10, atau berkembang menjadi 100 teman. Itu mungkin setelah sekian bulan jadinya 100 follower. Conten kita akan berkutat di situ-situ saja. Conten kita akan dilihat dari cakupan orang-orang yang ada di dalam follower kita. Gunanya untuk menggunakan paid ads adalah untuk memperluas lagi jangkauannya agar kita mendapatkan reach atau jangkauan yang lebih besar. Lebih banyak hal-hal yang bisa melihat terhadap konten, marketing kita. Tujuannya adalah itu. Kapan kemudian atau perusahaan yang cocok untuk melakukan ini itu biasanya seperti apa? Karena skalabilitasnya tinggi, maka sebaiknya perusahaan ini mencoba untuk berinvestasi ke dalam sosial media paid. Kalau saya sebutkan, biasanya pasti akan dikombinasikan antara organik dan paid channel ini. Jadi kalau untuk misalkan Facebook dan Instagram, jadi ini adalah tempat di mana tak tentu guna bukan mencari solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi, tetapi untuk menemukan produk dan layanan yang baru. berbeda dengan Google Ads atau paid service. Kalau misalkan saya memiliki permasalahan, misalnya saya ingin kursus digital marketing secara online yang misalnya terpercaya, yang bekerja sama dengan Mdipik misalnya. Maka saya akan melakukan pencarian secara spesifik ke dalam Google Ads dengan keyboard misalnya kursus digital marketing online. di situ ada interaksi. Orang sedang mencari solusi dari permasalahannya. Tetap kalau misalkan kita itu beriklan di sosial media yang dilakukan oleh orangnya, kadang-kadang tidak secara behavior, tidak sedang dalam kondisi mencari. Tapi kita muncul sebagai konten yang kita target. Jadi misalkan kita sedang melihat apa ya. Misalnya kita sedang melihat kuliner, misalkan wisata kuliner di Jakarta, misalkan kita sedang melihat, terus tiba-tiba muncul. Berdasarkan pencarian kita sebelumnya, dari dasarkan minat yang pernah kita tidak tanpa kita sengaja, itu direkam sebenarnya. Ternyata muncul digital marketing. Walaupun kita saat itu mood-nya atau kegiatan sedang mencari hal di luar itu. Tapi karena mungkin diganggu dengan bahasa yang sangat bagus, dengan konten yang sangat eye-eye catching, kita jadi berhenti. Wah, ini pas nih. Jadi mengingatkan. Kemarin kan saya nyari ini ya, tapi mungkin belum ada yang pas. Nah, ini boleh nih. Kita coba, misalkan. Kemudian di klik. Kondisinya seperti itu. Itu contoh dari outbound marketing. Kondisinya begitu. Jadi sangat penting untuk di sosial media, tampilan visual. Jadi tampilan visual, kemudian bahasa yang mudah dan tepat untuk dicernak. Kenapa begitu? Karena saingannya adalah konten-konten yang bagus-bagus. Konten-konten vote, misalkan di Instagram zaman sekarang, konten-kontennya bagus-bagus. Kalau iklan kita jelek, biasanya udah keskip aja gitu. Atau mungkin kontennya tidak menarik di TikTok misalkan. Makanya dari itu, kayak di TikTok itu, ada tren, bahkan tren untuk musiknya sendiri, atau back sound-nya sendiri itu ada. Jadi tren back sound-back sound, atau musik-musik yang sedang in saat ini, yang sedang hit saat ini, itu digunakan untuk menarik perhatian. Nah, gunanya on berhenti dulu. Itu penting. Jadi memhentikan orang untuk scrolling timeline itu penting sekali. Oke. Baik, kembali diingatkan untuk melakukan absen ya, teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, jadi, contoh yang kurang lepat, kalau untuk fokus di sosial media, itu adalah jika produknya berbasis pada pengguna, atau intensi pengguna, yang berdasarkan kepada intensi penggunanya, atau misalkan yang saya contohkan tadi, penggunanya lebih banyak waktu aktif untuk melakukan pencarian secara suruh, pencarian terhadap kebutuhannya dia, gitu ya. Maka, mungkin nggak tepat untuk menggunakan sosial media. Lebih tepatnya ke pitchers. Nah, itu nanti diukur. Jadi kalau digital marketer, biasanya itu nggak cuma jago di satu platform saja, biasanya akan pegang beberapa platform. Jadi ada Google, kemudian ada sosial media page juga. Nah, kalau misalnya tingkat atau volume pencarian sudah tinggi, gitu ya, pageers, kita akan gunakan. Kebetulan lagi, kalau misalkan tingkat persaingannya juga masih rendah, cocok. Explorasi di sana, eksploitasi di sana. tetapi kalau untuk sosial media page ini penting juga untuk digunakan jika tipe-tipenya itu yang biasanya lifestyle. Kalau sedang ngeliatin konten tentang kuliner, atau mungkin tentang gaya hidup, misalkan, oh bagus-bagus nih, baju-bajunya artis-artis, tiba-tiba muncul. Kalau institusi yang artis, tiba-tiba muncul nih. Produk sepatu lokal yang bagus, atau produk baju, itu baru cocok karena sesuai dengan apa intres yang mereka atau audiens kita miliki di Google. Oke, saya akan coba stop dulu sampai di sosial media page ya. Saya akan coba lihat, saya akan coba buka juga sesi tanya-jawab sampai di sini apakah teman-teman ada yang ingin didiskusikan, ada pertanyaan? Silahkan langsung chatting aja. kita santai. Buka juga siapapun yang mau tanya, nggak ada masalah. Mungkin gantian boleh saya yang tanya, katakanlah dari teman-teman yang saat ini mengikuti sesi ini, sebenarnya apakah sudah ada yang menjadi seorang memang aktif sebagai digital marketer hariannya? Atau memang lebih banyak masih mencari opsi untuk karir ke depannya mungkin masih bertanya-tanya juga, kira-kira kalau benar nggak sih mau digital marketer mulainya dari mana? Karena kemarin saya sebatkan juga digital marketing itu mencakup banyak hal. Sekedar sharing di awal karir saya, dulu saya seorang staff untuk SEO. Saya ngurusin SEO beberapa tahun untuk SEO yang dikerjakan. Setelah itu pindah ke sempat menjadi manage untuk sosial media, setelah manage sosial media, kemudian waktu itu masuk ke projek untuk marketing automation sampai terakhir kemarin saya lebih banyak ke performance marketing yang fokusnya ke lead generation dan di beberapa satu tahun kebelakang ini malah lebih mulai terpapar juga jadi lebih banyak mengerjakan customer engagement gitu. Oke teman-teman ada yang ingin ditanyakan enggak? Oke baiklah kalau misalkan belum ada pertanyaan saya coba sharing sedikit tentang apa sih tools-tools yang digunakan kemarin ada pertanyaan seperti itu ya. Oke salah satunya saya akan perlihatkan biasanya yang kita gunakan adalah tools Google Analytics itu kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Nah sebagai ini aja ya apa sebagai perkenalan aja kalau disini kita bisa melihat berdasarkan yang masuk ke dalam aset saya aset perusahaan kami itu misalnya 30 menit terakhir itu masuk ada 25 user per menit kemudian new usernya berapa konversinya berapa kaunnya berapa akan banyak perurusan dengan hal-hal yang seperti ini misalnya kemudian mau lihat apa lagi di mana sebenarnya mereka dari mana asal trafiknya ini bisa kelihatan di sini jadi Indonesia berdasarkan negaranya kemudian berdasarkan apa misalkan berdasarkan sitinya jadi ada Jakarta Surabaya dan lain-lain dan ini kita tracking dari perhari kemudian apalagi ya mungkin saya mau memperlihatkan sedikit tentang ini contohnya juga jadi ini yang saya tarik misalkan jadi dari Google Analytics tadi biasanya kita tarik juga untuk kebutuhan-kebutuhan reporting cepatnya kalau lagi bekerja sama misalnya lagi bekerja sama dengan MNC kita lihat di sini leads yang di-generate berapa di waktu terkian dari Google Analytics itu kita tarikkan ke dalam Google Data Studio kemudian nanti bisa melihatnya seperti ini ini kotanya kemudian ini tadi yang saya sampaikan ini ada source-nya kemudian ada session-nya jumlah session-nya nanti dari sisi mereka dari sisi pengiklannya itu melaporkan dari sisi kebalikannya jumlah kliknya berapa dan kita meng-counter-nya dengan jumlah session-nya nanti ditimbang-timbang lagi kok banyak yang hilang klik ke session-nya misalnya ini dari sisi path session-nya dari sini itu macam-macam sebenarnya kita bisa ambil banyak sekali insight masuknya lewat mana apa yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak kondisinya seperti itu ini jika apa namanya ini ini untuk analytics-nya kemudian saya akan perkenalkan lagi biasanya kita juga bekerja dengan saya perlihatkan contohnya ini adalah meta jadi ini adalah facebook ad sebenarnya jadi kalau kita untuk create campaign teman-teman bisa lihat disini jadi mau apa tipenya itu mau add option atau recent frequency ini nanti yang akan teman-teman pelajari lebih detail jika mau menjadi digital marketing atau ikut dalam pelatihan ad works yang lebih detail jadi diharapkan siap menjadi seorang digital marketer jadi nanti kita akan belajar awareness itu apa kemudian traffic itu bagaimana men-setupnya kemudian engagement ini bisa dipelajari sendiri tapi yang biasanya menjadi poin paling penting di dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus seperti ini adalah yang pertama kita punya mentor yang bisa sharing tentang pengalamannya saling sharing tentang kondisi yang pernah dihadapinya jadi berdasarkan pengalaman itu nantinya itu begini kalau teman-teman mungkin nanti kalau awal dulu ketika pertama kali saya pegang P-Channel ini pertanyaannya seperti begini misalnya kalau saya ditawari oleh misalnya publisher detik salesnya kontak ke saya Pak mau pasang iklan di kita nggak Pak oke cost per CPM-nya itu murah loh Pak cost per nail impression itu murah Pak misalnya nawarinya per impression itu di harga 15.000 misalnya saya yang tidak punya pengalaman akan bertanya kira-kira itu murah atau mahal cocok atau nggak untuk saya tapi secara lengkap untuk benchmark itu memang ada jadi kita bisa riset di internet benchmarknya Indonesia itu berapa walaupun nggak akan setiap industri itu pasti beda-beda tergantung industri tapi dengan pengalaman nanti karena sudah pernah pasang pasang di FB ads meta ads kemudian pasang di google kita sudah sering melihat sebenarnya angkanya angka yang paling sering kelihatan yang masuk akal dengan kita itu berapa kita bisa sampaikan nanti bisa menilai yang ditawarkan oleh detik tadi itu murah atau mahal worth it untuk dicoba atau kemungkinan untuk berhasilnya sebenarnya kecil di sana sebenarnya dan marketing ini sebenarnya juga sangat dituntut untuk keberanian mencoba mencoba hal-hal baru itu ya teman-teman ini sekedar sharing aja jadi ada traffic engagement leads kemudian sampai ke sales saya akan coba misalnya kalau misalkan seperti itu nanti ini ada awareness campaign kemudian kita next nanti biar ketahuan oke nah ini nanti performance goals-nya apa maximize reach maximize number of impression atau every call kita ingin iklan kita lebih diingat gitu nah kemudian kita akan kenakan dengan nah ini ada frequency cap-nya nah ini daily budget-nya kita bisa share berdasarkan lifetime atau berdasarkan lifetime ini berarti sampai dari periode yang kita mau itu kita punya budget segini atau kita mau main di budget harian ini secara dekot aja ini ada 50 ribu dari Google-nya dari meta-nya tidak ada stay time kemudian apalagi ya biasanya ini location-based tadi location-based itu bisa kita pilih sebenarnya dari mana tinggal kita input aja serupa location misalnya akan muncul yang seperti ini kita bisa pilih nanti oke kemudian dari sisi apalagi biasanya kita bisa set di usianya minimum age-nya kemudian oke sampai nanti ini dia ini adalah contoh dari ini mau pasangnya sebagai apa entah itu single image atau video karosol macam-macam kondisinya baik teman-teman apakah ada yang ingin pertanyaan sampai disini belum ada yang ingin menggunakan kesempatan untuk pertanyaan oke baik kalau demikian maka sesinya akan saya cukupkan dulu untuk hari ini kita masih ada satu hari lagi untuk besok semoga kita bisa semoga teman-teman nanti bisa mengikuti apa terus sampai besok sampai di hari terakhir saya akan menyelesaikan tentang Pay Channel jadi masih ada ad network kemudian mungkin kita akan melakukan review keseluruhan materinya dulu dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa bahas lebih mendalam di sesi besok baik oke terima kasih teman-teman sampai jumpa besok mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggantian dan ucapan yang kurang terkenan selamat beristirahat sampai jumpa besok terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati